Halo guys balik lagi di channel gue Henry GV kali ini kita akan trading lagi di aplikasi pintu seperti biasa kita disini intinya sih belajar dulu aja ya kalian untuk masalah profit itu nantilah mengikuti itu maksud lo aja karena ilmu trading yang gue share ini bisa trading dimana aja yang kalian suka mau di trading di aplikasi saham mau kripto, mau emang ini kripto ya, maksudnya forex dan lain-lain tuh bisa pakai teknikal ini, oke jadi kalian tuh jangan terlalu cepet-cepet buru-buru, slow karena teknik ini sampai kapanpun bakal gak akan berubah bakalan kepake itu dimanapun disini di compound kalian bisa lihat sendiri ya, hancur para disini mending jangan kalian lagi downtrend belum mau bentuk pola, baru dan 24 jamnya juga udah dikonfirmasi juga oke disini kita cari cardano disini market semua lagi hancur ya, tuh lagi hancur semua, waduh berisik banget ya guys ya, sorry ya kalau berisik banyak yang ngobrol oke, belum ada kedengeran nih suara gue nih kita ke tejos coba, ke tejos wah jelek juga untuk merah, magnet bor alis coba tuh, pada downtrend semua nih guys kalau downtrend gini sih meskipun ada support yang sempurna pun jangan ya nah disini kalian tadi bisa open posisi ini pernah gue ajarin di video gue di aplikasi bukan di aplikasi bukan di aplikasi pintu kayaknya apa di alis pintu ya pokoknya kalau muncul candle merah yang overload seperti ini kalian bisa manfaatin open posisi bayar meskipun gak semuanya bakalan naik tapi rata-rata 80% naik sementara ingat ya ketika kalian udah open posisi disini ketika udah candle merah overload nih ya bye ketika udah naik kalian mending langsung jual karena sulit untuk menentukan kapan dia bakal turun lagi kalau candle setelah overload karena dia ini cuman kayak nafas aja ya nafas dan jarang buat langsung naik ke atas banget tapi jarang tapi ada sih emang jadi itu emang meskipun penuh resiko tapi kalian bisa memanfaatkan secara akurat aja maksudnya pakai model yang kecil aja dulu kalau kalian mau coba-coba jadi ketika kalian udah hafal suatu pola marketing gampang ke depannya coba ada di lidow masih bagus ya tadi sih gue liat sih bagus lidow oke aduh telat kita guys dia udah sebut ke atas oke disini di 24 jam dimingguannya bagus ya menurut gue meskipun candle disini hijaunya masih lemah tapi ada kemungkinan dia bakalan naik ke atas nih kenapa dia disini ada muncul candle merah liat nih ada support disini nih tuh makanya muncul candle merah tapi dilawan lagi muncul candle pembatalan hijau kayaknya dia bakalan sampai sini sih nah meskipun kita cuma profita dikit nih kalau disini tadi kalau kalian disini open posisinya nih wah bagus banget nih kalau kalian disini pasti disupport ini nih sempurna ini juga nih dua support ini apalagi saling sejajar saling kuat makanya kuat ke atas kalau kalian bisa profit gede banget ya kita telat karena gue juga gak bisa mantau 24 jam guys market jadi kadang kalau ada kesempatannya gue buka ya begitulah kalau kita trading kadang kita momennya itu kelewat tapi gak apa-apa karena setiap waktu itu momen selalu ada oke disini lagi naik turunnya naik dan disini itu mingguan di 24 jam juga emang lagi naik ya guys ya nah jadi yang tadi gue bilang tadi kan ada ya candle yang saya duis merah ijau merah ijau disini juga merah ijau merah ijau cuman bedanya dia ke atas karena kita trading itu satu arah ya kalau kripto itu kalau kita buy itu dia naik kita untung jadi disini kalau kalian liat aja secara gambaran liat lagi naik ke atas tuh ini tangga aja nih kalau kalian ada garis trenan kalian tinggal ke atas tuh oke disini paham kan karena disini juga lagi ada kenaikan kita open posisi disini sebesar tapi take profitnya nih disini ya udah mau nyentuh lagi di mingguannya sih emang udah menyentuh disini kita nunggu ke bawah aja lagi nah liat tuh dia ke bawah kan ini yang ketunggu cuy 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 oke kita beli disini kita lihat dulu ini supportnya kuat nih support pertama support kedua cuman disini ada gak channel hijau yang lemah makanya nih sangat-sangat berisiko sih sebenarnya tapi gak apa-apa kita beli aja deh sebesar 30 ribu aja mudah-mudahan beberapa menit naik kita coba aja dulu deh oke kita dapet 29.900 ya di lidau coba kita coba dulu deh jajel aja guys mana lidau tuh 29.863 ya jadi gak apa-apa kita lihat nah liatnya naik kan disini tapi kita cuman dapet dikit nih biasanya nih guys ini gak apa-apa ini belum profit paling take profitnya sayangnya kita cuman disini down no sampai sinilah ya sepi dia pokoknya ya meskipun dikit yang penting kalian paham cara memanfaatkan momennya oke kita lanjut ketika dia udah profit aja oke guys kali ini kita akan lihat apakah udah profit di kemarin dimana ya di lidau ya kita lihat di lidau kita udah profit ternyata ya dengan modal 30.000an kalian bisa cek sendiri ya ini buktinya dan ini profitnya jadi kita jual dulu nah lihat lagi naik-naik ya kita jual dulu deh nanti gue jelasin kenapa dia bisa naik oke disini kita cuman dapet untung dikit ya gak seberapa sih cuman kenapa bang gak sampai ribuan atau 2000 ini buat pelajaran buat kalian juga nih ya emang di lidau ini lagi naik-naiknya tapi di 24 jam kalian bisa lihat ya lagi naik-naiknya ini masih bisa naik tetapi area resisten yang gak ada itu yang buat kita hati-hati disininya juga udah dikit lagi menyentuh ya kan makanya gue jual dimingguannya kalian bisa lihat resistennya itu udah hampir menyentuh ditambah candle yang kuat-kuat ini ada sumbu dipanjang di atasnya itu menandakan bahwa dia ada penolakan harga dari resisten di sebelahnya di satu bulannya nah di satu bulannya area resistennya kelihatan disini nih jadi ketika dia udah melewati area resisten ini ya kalian bisa open balik lagi-balik lagi baru nanti take profitnya disini jadi untuk meminimalisir kerugian ketika ibaratnya takutnya di candle-nya ini yang hijau ini sedang berjalan gak mampu buat menembus tiba-tiba anjelok ke bawah jadi candle pembatalan makanya gue jual dulu nanti setelah jual kita beli lagi gitu ya kan balik lagi open posisi lagi setelah melewati area resisten ini lihat atau ini nih takutnya dia ini udah ke atas sini ke bawah tadi kita kemarin open posisi disini kalau gak salah disini coba kalau kita dibawah sini mungkin profitnya udah gede udah seribuan lebih jadi gak apa-apa ini buat pelajaran aja ilmu buat kalian kalau trading itu emang harus pelan-pelan ya yang penting paham cara membaca market jadi gak semata-mata kalau market yang lagi naik-naiknya itu bakalan naik terus enggak disini emang lagi naik banget cuman bahaya kalau kita gak menentukan take profitnya jadi harus hati-hati kalau masih ada yang gak ngerti atau gak paham tentang informasi candle konfirmasi sinyal-sinyal kalian bisa nah disini udah ada sinyal sih super sempurna emang ya cuman takutnya ini dia gak bisa menembusin area-nya banyak banget resisten jadi tanyain aja di kolom komentar video ini atau bisa DM IG gue handyjv disitu bisa saling diskusi tanya-tanya secara gratis ya guys gak usah berbayar kalian tonton di playlist ada juga oke mungkin segini aja dulu yang bisa gue kasih ke kalian tentang trading di Lidaw udah profit ya meskipun gak banyak tapi gak apa-apa nanti kita lanjut trading lagi dikit demi dikit jadi bukit oke terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati